Renungan pagi, Bapak kita peduli oleh LNG White, 15 Juli 2019, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, ala yang maha pengasih, maha penayang, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Pagi hari ini kami berterima kasih oleh bangun dan berbaki dan biarlah sebagaimana kami baca firmanmu serta nasihat roh nubuhan. Kiranya rohmu Kristus, roh kebenaran, menguasai kami agar masing-masing kami dituntun ke dalam segala kebenaran. Gendakmu yang jadi, ampuni kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui nama anak ala yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan kita hari ini berjudul, Pekerjaan Rahasia Iblis. Ayat inti terdapat di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Alkitab sedikit saja memuji manusia, sedikit ruang diberikan untuk menceritakan kebaikan dari manusia terbaik sekalipun yang pernah hidup. Sikap diam ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa suatu pelajaran. Semua kualitas baik yang dimiliki manusia adalah karunia Allah. Perbuatan baik mereka dilakukan oleh kasih karunia Allah melalui Kristus. Karena apa adanya mereka itu adalah untuk kemuliaan Allah atau apa yang mereka lakukan itu semua hanya milik dia. Mereka hanyalah alat di tangannya. Lebih dari ini, seperti yang diajarkan oleh semua cerita Alkitab, memuji atau mengangkat manusia itu hal berbahaya. Karena bila seseorang kehilangan pandangan akan ketergantungan total kepada Allah dan percaya pada kekuatannya sendiri, maka dia pasti akan jatuh. Tidak mungkin bagi kita dengan kekuatan kita sendiri mempertahankan konflik. Dan apapun yang mengalihkan pandangan dari Allah, apapun yang menuntun pada pemegahan diri atau ketergantungan pada diri sendiri, sudah pasti sedang menyiapkan jalan menuju kejatuhan kita. Tujuan Alkitab adalah menanamkan ketidakpercayaan pada kekuatan manusia dan mendorong kepercayaan pada kuasa ilahi. Roh kepercayaan pada diri sendiri dan memegahkan dirilah yang menyiapkan jalan menuju kejatuhan daud. Pujian dan kegunaan tersamar dari kekuasaan dan kemewahan bukan tanpa efek padanya. Hubungan dengan negara-negara sekitar juga memberikan pengaruh jahat. Menurut kebiasaan yang berlaku di tengah para penguasa timur, Kejahatan-kejahatan yang tidak bisa diampuni bagi warga negara tidak berlaku bagi raja. Kerajaan tidak berada di bawah kewajiban untuk berada di bawah kendali diri yang sama sebagaimana warganya. Semua ini cenderung mengurangi perasaan daud terhadap keperdosaan dari dosa itu. Dan gantinya bersandar pada kerendahan hati atas kuasa Tuhan. Ia mulai percaya pada hikmat dan kekuatannya sendiri. Segera setelah iblis bisa memisahkan jiwa dari Allah, satu-satunya sumber kekuatan, maka ia akan berusaha membangkitkan keinginan alamiah manusia yang tidak suci. Pekerjaan musuh tidak secara mendadak. Pada awalnya, bukan secara tiba-tiba dan mengejutkan, melainkan diam-diam merontokkan pegangan kuat pada prinsip. Sudaraku dalam Tuhan, Meski judul rendungan kita berhubungan dengan pekerjaan iblis, namun contoh yang diambil dari pengalaman adalah pengalaman daud. Kenapa daud yang dijadikan contoh? Karena seringkali kita memuji manusia, lupa bahwa Alkitab sedikit saja memuji manusia. Daud adalah Raja Besar Israel. Tetapi melakukan dosa dan dosa yang Yahweh tulis dalam buku From Eternity Past halaman 532 paragraf 3 sebagai dosa besar daud. Dan itu katanya selalu ada di hadapan dia. Oleh karena itu, Alkitab sedikit menceritakan kebaikan dari manusia yang terbaik sekalipun. Bahkan jika kita baca, cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab banyak yang mempunyai latar belakang buruk, bahkan ada yang memalukan. Allah punya maksud tentang hal ini. Bapak Kitab Peruli, halaman 2.10 paragraf 1 berbunyi, Sikap diam ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa suatu pelajaran. Semua kualitas baik yang dimiliki manusia adalah karunia Allah. Perbuatan baik mereka dilakukan oleh kasih karunia Allah melalui Kristus. Kita perlu ingat kata kasih karunia Allah melalui Kristus. Grace of God through Christ. Pelajaran penting adalah perbuatan baik kita bukan dari diri kita, tetapi oleh kasih karunia Allah melalui Kristus. Sebab tidak ada yang baik dari diri kita. Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 9-10 Jadi, bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 10, Paulus kutip dari buku Masmur, dan Masmur lebih jelas menyatakan bahwa tidak ada yang berbuat benar. Berbaik, atau berbuat baik. Perhatikan dua ayat berikut ini. Yang pertama, Masmur 14 ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Yang kedua, Masmur 53 ayat 4. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi, tidak ada gunanya memuji manusia, sebab tidak seorang pun berbuat baik. Jika ada yang berbuat baik, itu karena kasih karunia Allah atau grace of God melalui Kristus. Nah, apa itu kasih karunia Allah atau grace of God? Pertama, kita lihat penjelasan Paulus berikut ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Grace of God which is given you by Jesus Christ. Kasih karunia dikaruniakan oleh Allah kepada kita dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya, kasih karunia itu hanya terdapat dalam Yesus Kristus. Tidak ada saluran lain atau cara lain, hanya melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya, Roh Nubuah tuliskan yang berikut ini. Dalam manuskrip 75. Oh, maaf. Dalam Steps to Christ. Dalam Steps to Christ. Bab 6, halaman 52, paragraf 2. Tapi, bahkan mereka boleh menagih berkat Allah sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunianya. His grace. Ya, grace of God tadi. Yaitu apa? Roh Kristus untuk menolong mereka, ya, menolong kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat melawan kejahatan. Kasih karunia Allah itu adalah roh Kristus. Grace of God itu adalah roh Kristus atau Spirit of Christ. Karena memang, kasih karunia Allah dikaruniakan hanya dalam dan melalui Yesus Kristus. Yaitu melalui rohnya. Roh Kristus inilah yang memampukan kita berbuat baik. Jadi, jika ada manusia berbuat baik, kita puji Tuhan. Karena orang tersebut mau digunakan menjadi alat Tuhan dalam menyatakan kasihnya. Adalah hal yang berbahaya memuji dan mengangkat manusia. Karena dia bisa kehilangan pandangan dan kebergantungan total kepada Allah. Dan mulai percaya pada kekuatan dirinya sendiri. Dan jika hal ini terjadi, kejatuhan sudah pasti dia alami. Inilah yang Daud alami. Perhatikan kalimat berikut. Dalam Bapak Kitab Peduli, halaman 2.10, paragraf 3. Roh percaya pada diri sendiri dan memegahkan dirilah yang menyiapkan jalan menuju kejatuhan Daud. Pujian dan godaan tersamar dari kekuasaan dan kemewahan bukan tanpa efek padanya. Daud mulai lupa diri. Bahkan lelungan hari ini tuliskan bahwa, Karena hubungan dengan bangsa-bangsa sekitar memberikan pengaruh jahat. Bangsa sekitar punya peraturan yang berlaku hanya pada rakyat dan tidak berlaku pada raja. Kejahatan-kejahatan yang tidak bisa diampuni bagi rakyat tidak berlaku bagi raja. Pengaruh ini membuat kepekaan Daud terhadap dosa berkurang. Dan gantinya bersandar pada kuasa Tuhan, Daud percaya pada hikmat dan kekuatannya sendiri. Silahkan baca kisah mengenai Daud dan Bethsheba. Luar biasa cara Daud untuk mendapatkan istri orang. Sungguh itu bukan roh Allah. Bahkan waktu Nabi Natan tegur dengan ilustrasi, dia tetap saja tidak sadar. Kepekaannya sudah rusak. Kita bisa lihat betapa besar pengaruh kebiasaan bangsa kafir kepada kehidupan Daud. Namun puji Tuhan nanti pada akhirnya dia bertobat. Pengaruh-pengaruh jahat ini adalah pekerjaan rahasia dalam... Maaf, saya ulangi. Pengaruh-pengaruh jahat ini adalah pekerjaan rahasia iblis dalam upayanya memisahkan jiwa dari Allah. Yang adalah satu-satunya sumber kekuatan. Lihat dalam paragraf 3 dari renungan kita hari ini. Bahwa Allah lah satu-satunya sumber kekuatan. Dan iblis berusaha memisahkan kita dari sumber kekuatan ini. Allah adalah sumber kekuatan. Lalu bagaimana kita mendapatkan atau menerimanya? Tentunya melalui anaknya. Itu sebabnya yang saya tuliskan dalam Selected Messages, buku 3, alaman 176, paragraf 2. Meninggikan Kristus sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita. Kristus adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Karena Kristus adalah satu-satunya jalan kita kepada Allah yang adalah sumber sejati kekuatan tersebut. Allah karunian melalui anaknya. Itu sebabnya nyanyawai tuliskan sesuatu yang serupa dengan kalimat dalam renungan kita hari ini. Kita baca juga dalam Steps to Christ, alaman 71, paragraf 2. Yang ayah tuliskan. Ketika pikiran berkutat pada diri sendiri, Ia, yaitu kita, atau manusia, berpaling dari Kristus, sumber kekuatan dan kehidupan. Karena itu, upaya setan untuk menjaga perhatian tetap dialihkan dari juru selamat, Dan dengan demikian, mencegah persatuan dan persekutuan jiwa dengan Kristus. Adalah upaya setan untuk mengalihkan perhatian kita dari juru selamat kita, Supaya jangan kita bersatu dengan dia, Dan kita berkutat pada diri sendiri, Yang adalah pendatang kejatuhan bagi kita. Nah, jenungan kita hari ini, Kalau kita lihat dalam paragraf 4, Nyawai tuliskan berikut ini. Segera setelah iblis memisahkan jiwa dari Allah, Satu-satunya sumber kekuatan, Maka ia akan berusaha membangkitkan keinginan alamiah manusia yang tidak suci. Artinya apa? Artinya kalau kita terpisah dari Allah, sumber kekuatan, Kita akan andalkan kekuatan diri, Dan yang kita lakukan adalah hal-hal yang jahat. Inilah yang setan mau lakukan, Memisahkan kita dari Allah, Mengalihkan perhatian kita dari juru selamat kita, Karena Allah sumber kekuatan dan dikaruniakan melalui anaknya. Inilah pekerjaan rahasia iblis itu. Jadi, Kutipan ini serupa dengan kutipan Yang dalam penunggu pagi, Dimana setan berupaya Mengalihkan pandangan kita dari Kristus, Agar kita berpaling dari Kristus sebagai sumber kekuatan, Dan supaya menjegah Persatuan jiwa kita Dengan Kristus. Jadi ingat, Inilah yang terjadi dalam hidup manusia, Jika kita jatuh dalam dosa. Inilah yang terjadi dalam Daud. Pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh orang-orang sekitar, Atau bangsa sekitar, Adalah pekerjaan rahasia iblis, Yang membuat dia tidak peka terhadap dosa. Nah, apakah setan berhasil? Sangat berhasil. Daud, Raja Besar Israel, Jatuh dan berbuat dosa besar. Bagaimana dengan zaman akhir ini? Apakah setan berhasil dengan pekerjaan rahasianya, Yaitu, Mengalihkan umat Allah dari Kristus, Memutuskan hubungan dengan Allah? Apakah dia berhasil? Ya, Berhasil. Bahkan sangat berhasil. Bagaimana caranya? Melalui doktrin Trinitas. Kenapa? Sebab melalui doktrin Trinitas, Umat Allah diarahkan untuk mengandalkan oknum lain, Yang mereka sebut, Allah Roh Kudus. Yang menurut mereka, Bukanlah Yesus Kristus dan bukan Bapak. Umat Allah diminta untuk menerima, Allah Roh Kudus tinggal dalam hati mereka. Jadi yang diam dalam diri umat Allah, Bukanlah Yesus Kristus, Tapi oknum lain yang bukan Kristus, Yang mereka sebut, Allah Roh Kudus. Apa hasilnya? Yahweh tuliskan dalam 1888, Buku yang berhubungan dengan Peristiwa 1888, halaman 696, paragraf 1. Alasan gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah, Bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia, yaitu musuh, Telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, Sebagai yang menegur, Yang memperingatkan, Yang menasihati mereka, Dengan mengatakan, Inilah jalan, Berjalanlah di dalamnya. Jadi setan berusaha menutup pandangan umat Allah dari Yesus sebagai penghibur, Jesus as the Comforter. Inilah akibat dari putus hubungan dengan Kristus yang adalah penghibur, Yang adalah satu-satunya jalan kepada Bapak, Yang adalah sumber kekuatan. Setan berhasil alihkan pandangan umat dari Yesus kepada oknum lain yang bukan Yesus, Dan akibatnya mereka lemah, Sakit-sakitan, Dan siap mau mati. Inilah yang doktrin Trinitas bawa dan ajarkan. Doktrin itu alihkan pandangan umat dari Yesus kepada yang lain. Trinitas ajarkan bahwa bukan Yesus yang tinggal dalam diri kita. Ingat tadi bahwa, Bapak adalah satu-satunya sumber kekuatan, Dan itu dikaruniakan melalui anaknya yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi kita. Jika satu-satunya artinya tidak ada yang lain. Nah, jika bukan Bapak dan bukan Yesus yang tinggal dalam hidup kita, Artinya kita tidak punya kekuatan. Tidak heran, Menyakwaid katakan, Lemah, sakit-sakitan, Dan siap untuk mati. Sebab yang di dalam hidup kita bukanlah sumber kekuatan. Bisa lihat betapa berhasilnya upaya setan ini? Alkitab dengan jelas menyatakan. Kita ambil contoh tiga saja. Yang pertama, Yohanes 15, Sayat 4, Tinggallah di dalam aku, Dan aku dalam kamu. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus katakan supaya dia dalam kita, Dan kita dalam Yesus. Galatia 4, Ayat 6, Dan karena kamu adalah anak, Maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Siapa itu? Yesus Kristus. Artinya roh Kristus, Kedalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Efesus 3, Ayat 17, Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, Dan kamu berakar serta berdapat di dalam kasih. Masih ada ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa Kristuslah yang tinggal dalam hati kita, Melalui rohnya, Yaitu roh Kristus. Tapi cukup tiga ini sebagai contoh. Namun, Trinitas ajarkan bahwa Yang tinggal dalam diri kita bukan roh Kristus. Tapi oknum lain yang bukan Kristus dan bukan juga Bapak. Maka, Ayat-ayat ini seharusnya kaum Trinitas tidak bisa lagi gunakan. Jika mereka tetap mau gunakan ayat-ayat ini, Mereka harus rubah menjadi, Perhatikan, Ini sebagai ilustrasi. Mereka harus rubah, Yohanes 15, Ayat 4, Dengan berbunyi, Tinggallah di dalam Allah roh, Dan Allah roh di dalam kamu. Galatia 4, Mereka harus rubah, Dan karena kamu adalah anak, Maka Allah telah menyuruh Allah roh ke dalam hati kita, Yang berseru tidak jelas. Karena kita tidak tahu apa seruan Allah roh. Kalau Yesus jelas, Seruannya, Ya Aba, Ya Bapak. Kemudian Efesus 3, Mereka harus rubah, Sehingga oleh imanmu Allah roh diam di dalam hatimu, Dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Inilah yang kaum Trinitas harus buat, Jika memang mau sejalan dengan ajaran doktrin Trinitas mereka. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang harus dirubah, Jika memang doktrin Trinitas itu benar. Karena banyak ajaran doktrin Trinitas yang tidak sesuai dengan Alkitab. Anehnya, Doktrin Trinitas tidak berani rubah Alkitab, Tapi malah gunakan Alkitab sebagai dasar doktrin itu. Inilah pekerjaan rahasia iblis terbesar di zaman ini, Di akhir zaman ini, Dan banyak umat Allah yang hanyut, Tidak sadar, Serta hilang kepekaan mereka terhadap kebenaran. Supaya semakin banyak umat yang lemah, Sakit-sakitan, Dan siap untuk mati, Pandangan umat Allah dialihkan dari Kristus, Kepada oknum lain yang bukan Kristus, Dan umat Allah diminta untuk menerima, Oknum lain yang bukan Kristus tinggal dalam diri mereka. Oknum yang bukan sumber kekuatan. Oknum yang bukan Kristus. Perhatikan kalimat akhir dari renungan hari ini. Bapak kita peduli halaman 2.10 paragraf 4. Pekerjaan musuh tidak secara mendadak. Pekerjaan setan itu mendadak. Pada awalnya, Bukan secara tiba-tiba dan mengejutkan. Nah perhatikan ini. Melainkan diam-diam. Merontokkan pegangan kuat pada prinsip. Inilah pekerjaan rahasia iblis itu. Tidak pernah dia tiba-tiba dan mengakitkan. Tapi diam-diam. Pelan-pelan. Masuk, merasuk, menyusuk. Akhirnya tanpa kita sadari, Kita sudah lemah. Dan hilang pegangan pada prinsip. Hilang pegangan pada kebenaran. Inilah pengalaman Daud. Pengaruh jahat itu tidak tiba-tiba melanda. Tapi diam-diam tidak terasa. Dan tanpa disadari, Kepekaan Daud akan dosa hilang. Dan dia berbuat dosa besar. Demikian juga bagi umat Allah di zaman akhir ini. Pekerjaan iblis yang rahasia. Tidak pernah datang tiba-tiba dan mengejutkan. Namanya juga rahasia. Tentunya halus dan tidak disadari. Beda dengan kebenaran. Yang adalah terang dan memerdekakan. Tidak perlu diam-diam. Harus dinyatakan dengan lantang. Gereja Advent berdiri bukan dengan doktrin Trinitas. Sejarawan gereja Advent sendiri akui itu. Tetapi doktrin Trinitas mulai menyusup diam-diam setelah semua para pendiri gereja Advent meninggal. Mulai tahun 1930-an. Mulai menyusup doktrin ini. Menyusup semakin kuat dan semakin kuat. Hingga tahun 1980 doktrin Trinitas resmi menjadi doktrin gereja Advent. Nyonya White sejak menjadi Advent sampai dia meninggal. Sama sekali bukan Trinitas. Nyonya White adalah non-Trinitas. Mau bukti? Berikut bukti kecil. Kecil saja. William Clarence White. Tahun 1854 sampai 1937. Dia adalah anak daripada Nyonya White. Dia tuliskan sebuah surat kepada H.W. Carr tahun 1935, April 30. Dia bilang, Pernyataan-pernyataan dan argumen-argumen dari beberapa pendeta kita, pendeta ini yang mulai ajar, dalam usaha mereka untuk membuktikan bahwa roh kudus adalah individu seperti juga Allah Bapak dan Kristus Putra yang kekal, telah membuat saya bingung. Dan terkadang mereka membuat saya sedih. Seorang guru yang populer berkata, kita dapat menganggap dia, yaitu roh kudus itu, sebagai orang yang berada di bawah sini menjalankan banyak hal. Bisa lihat? Anaknya White, Willie White, bingung dan sedih saat orang berusaha membuktikan bahwa roh kudus itu adalah oknum yang berbeda dari Allah Bapak dan anak Allah, Yesus Kristus. Kapan ini ditulis? Tahun 1935. Artinya semua telah meninggal. Nyonya White juga sudah meninggal. Tapi anaknya mempunyai pemahaman yang tetap non-trinitas. Ini bukti kecil bahwa Nyonya White sama sekali tidak ajarkan kepada anak-anaknya doktrin trinitas. Ikuti pelajaran-pelajaran berikut ini, jika mau mendalami sejarah gereja, serta ajaran Alkitab tentang para pionir-pionir kita atau apa yang mereka ajarkan dari Alkitab. Bisa ikuti empat pelajaran ini dalam channel Youtube Yohanes 173. Di bawah kami berikan link-nya. Silahkan akses link tersebut dan ikuti empat pelajaran ini. kita akan lihat bagaimana ajaran-ajaran para pionir kita berdasarkan Alkitab dan bukan tradisi. Dan disitu kita lihat betapa mereka sama sekali bukan trinitas. Mereka semua non-trinitas. Silahkan. Pilihan ada pada saudara. Karenanya apa pilihan saudara? adakah Alkitab atau tradisi yaitu doktrin trinitas? Tetapi saya dan keluarga saya memilih firman Allah. Memilih yang tertulis dalam Alkitab. Dan biarlah melalui pengalaman ini kita semakin peka terhadap pekerjaan rahasia iblis. karena tujuan dia adalah untuk memisahkan kita dari Allah, dari Kristus agar kita lemah, sakit-sakitan dan siap mau mati. Kiranya masing-masing kita membuat pilihan yang benar hari ini. Tuhan menolong kita semua membuat keputusan yang benar. Saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya Allah yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi Juru selamat penebus penolong penghibur kami adalah upaya setan dengan caranya yang rahasia untuk memutuskan hubungan kami dengan Allah untuk mengalihkan pandangan kami dari Kristus agar kami jangan bersatu dengan Bapak dan Anak yang merupakan sumber kekuatan supaya kami lemah sakit-sakitan dan siap untuk mati. Inilah yang terjadi kepada Daud tanpa dia sadari sehingga dia kepekaannya hilang pegangan kuat kepada prinsip hilang melemah dan itu yang dilakukan oleh setan sekarang ini melalui doktrin Trinitas. Umat Allah dialihkan pandangan umat Allah diminta hadir dalam oknum lain yang bukan Kristus yang mana ini membuat kami hilang pandangan dari Kristus membuat kami putus hubungan dengan dia dan Bapak dan akhirnya kami lemah sakit-sakitan dan siap untuk mati. Tuhan Tuhan kasihani kami kasihani banyak umat Allah yang terjurumus dan hanyut tanpa mereka sadari agar mereka bangkit dan bangun dan melihat kebenaran yang sesungguhnya dan mereka mengambil keputusan yang benar bahwa mereka mulai hari ini hanya menyembah Allah yang benar melalui anaknya yang tunggal dan menuruti apa yang firman Allah menyatakan. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan karena kami berdoa hanya melalui satu nama nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurur selamat kami Amen